Ketika ada orang salah dengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Salih kaya di pembantu, elek, kritik, mecah no gelas, mesti langsung keanggung. Alasannya mecah no? Saya ingin asing mecahnya keunggayu, gue bisa ngamuk. Gue bisa ngamuk, keunggayu. Mecah no gelas lah. Oh, gelas lemari, gelas lemari. Sama. Kamu janjian sama orang, orang ngenyelayani janji, mesti buk mati-mati. Katanya jam 10, kok gak datang gini-gini? Tapi kalau yang terlambat itu, orang yang ngutangi, gue. Gue bisa ngamuk orang yang ngutangi, gue. Atau yang terlambat itu, komandannya, atasan kamu. Atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat, itu sebetulnya karena terlambat, atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu. Kalau pikirannya, Abdul Hasan Asadili, ketika gue roh, misalnya, cowok itu, maco, naik, ninja, mesti berdarah ini, maksiat juga. Tapi, nanti keadaan ini, ini gue putusnya jenengan. Mesti langsung, ya Allah, jengan sepuntun. Jadi, sebenarnya kita kebencian sama orang lain itu, karena kebetulan itu gak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga, pasti, kamu mikir ulang. Gue gede ngumrah sholat. Mesti sebabnya dua. Satu gak sholat, dua kebetulan itu gak anak kamu. Kalau itu anak kamu, kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah. Bukan maksudmu. Tapi kalau orang lain gue, pertanyaannya, sebetulnya kamu benci itu karena gak sholatnya, apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah, itu pikirannya, Abdul Hasan Asadili, gue ngamuk itu gelas pecah, itu perkara ini pecah gelas, apa plus yang gue cahamu? Nah, itu pecundang kita, itu cara pikirannya, berasa saja, kita ini pecundang, pecundang itu gak fair. Tengok? Betul fair. Beratakan kepada mereka, dengan fatlunnya Allah, dengan rahmatun, rahmatun minallah. Dengan rahmatnya Allah, dengan fatlunnya Allah. Allah. Pertanyaan yang hadirin, apa itu fatlun? Apa itu rahmat? Fatlun artinya keutangan, rahmat artinya kasih sayang, kalau dilihat dari terjemah kamus. Tapi para mufassir, para imam-imam ahli tafsir, tidak mengartikan seperti itu. Di dalam tafsir al-wajiz, syarhul aziz, karyanya imam al-wahidi, beliau menjelaskan, makna fatlun itu adalah, Islam. Maknanya rahmat, adalah Quran. Di dalam tafsir, ma'alimu tansil, dijelaskan oleh imam bapawi, maknanya fatlun adalah iman. maknanya, rahmat adalah Quran. Namun, al-imam, baharul ulum, al-dafi, turjuman ul-mur'an, sayyiduna abdallah, ibn abbas, radiyallahu anhu. Sepuku baginda nabi, yang dijuluki ahli tafsir, di zamannya. Beliau menjelaskan, makna fatlun, huwa al-imu. Makna rahmatun, di dalam ayat tersebut, adalah, sayyiduna Muhammad, sahabat. yang satu, mengartikan fatlun adalah islam, rahmat adalah Quran. Yang satu, mengartikan fatlun adalah iman, yang saya, rahmat adalah Quran. iman abbas, iman abbas, yang membedisikan Quran, mengartikan Quran di situ adalah, Allah menjadikan kamu, menjadi ahli Quran. Ahli Quran bukan cuma orang wajar Quran. Ahli Quran bukan cuma orang hafal Quran. lupa bukan. Kita gak bakal pernah tahu, gak bakal pernah bisa memahami, gak bakal pernah bisa berislam, beriman, mau jadi ahli Quran, tanpa adanya wasilah ilmu. Dan kita gak bakal kenal sama ilmu, kalau bukan dengan wasilahnya, sayyiduna Muhammad, s.a.w. Ini ayat cerminan buat kita, dari Allah. Tuntunan dari Allah Ta'ala Buddha, dari Allah Ta'ala Buddha. Kita mau selamat hidup di bumi. Kita mau selamat menghadapi fitnah akhir zaman. Kita mau selamat menghadapi fitnahnya kumur. Kita mau selamat menghadapi fitnahnya kumur. Kita mau selamat perjalanan kita kelahan di akhirat. Kita berharap bisa berjalan di atas surat al-musdakim, di belakang. Ramgoman yang bagikan Nabi. Maka hendaknya anda sekalian dengan ilmu. Data itu semua dengan ilmu. Dikatakan oleh Allah Habib Ali Al-Habji. Penyusun murid simpukullah beliau-beliau-beliau katakan di dalam salah satu syairnya. Wallah, syurga berserta kenikmatannya itu, berserta isinya, tidak menjadikan aku lindu. Aku tidak lindu dengan syurga karena nikmat dan isi-isi yang ada di dalamnya, kata Habib Ali Al-Habji. Hanya saja aku lindu dengan syurga karena aku tahu. Kekasibku Rasulullah hadirkan. Jadi tujuan Allah Habib Ali Al-Habji ini apa sih benar sih? Asyik-asyik. Allah Habib Ali Al-Habji titipkan ilmu ke dalam danara kita. Tujuannya yang pertama, biar Allah tidak azab kita dan Allah ingin kita masuk syurga. Maksudnya apa? Biar kita bisa kumpul dengan dikasihnya Allah. Jadi apapun yang diperjuangkan di dalam perjalanan ini, memperjuangkan di dalam mensyiharkan agamanya Allah, mensyiharkan ilmunya Allah Ta'ala dengan hadir ke majlis ilmu, dengan kita detik diri kita, kita detik keluarga kita, untuk memilih mahafab pada ilmu. Jadi perjuangan yang dahsyat, perjuangan yang besar, perjuangan yang pantas kita perjuangkan. Karena hasilnya pasti. Anda mengharap apa dari dunia? Yang Anda berhubungan, yang Anda berhubungan. Anda berhubungan kerja dari pagi sampai malam sehingga tidak ada lagi waktu untuk berduaan sama Allah. Tidak ada lagi waktu untuk mati sama Allah Ta'ala. Anda berhubungan, Anda berhubungan semua upaya Anda untuk dunia yang Allah Ta'ala. Besok Anda berhubungan, dunia akan terus berjalan sesuai dengan tujuan waktu. Dunia tidak akan berhubungan, Anda berharap apa dari keluarga Anda? Keluarga Anda akan menangisi Anda dalam 23-40 hari mungkin paling lama. Setelah itu, keluarga Anda akan terolak dengan tawa-tawa yang lain. Tapi di saat Anda berjuang dengan memperjuangkan hal-hal semacam ini, di saat Anda meninggal, Anda tidak sendirian. Anda tidak akan sendirian, Anda akan tidak meninggalkan. didampingi dengan gurunya ilmu, Anda akan didampingi dengan para malaikat, bahkan dikatakan sama Habib Umar. Orang yang berjuang di jalannya Rasul akan setasar mahaqbahnya dia kepada Rasulullah. Maka jangan khawatir, besok dia meninggal. Akan Allah berikan satu kenikmatan yang sangat besar. Anubah yang agungnya itu. Allah izinkan rohnya bagi Tanda Bibi.